Hai semangat pagi salam sejahtera salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di profesi planter TV biasanya untuk untuk proses TBM KTM kita mengalami beberapa kendala yaitu buah istilahnya belum bisa tumbuh maksimal belum bisa masak maksimal kadangkala proses antara TBM KTM itu mengalami kegagalan kita panen sebelum kita mengalami ke panen ya itu namanya kalau apalagi kalau kita pada saat kendala pada saat kastrasi kastrasinya kurang bagus maupun sanitasinya kurang bagus akhirnya apa akhirnya tumbuh buah tersebut akan menumbuhkan marismius marismius ditimbulkan dari jamur awalnya dari jamur kemudian tumbuhlah dia marismius gejala-gejala marismius dia bisa menimbulkan dia ber untuk buah nampak dia putih-putih kemudian lama-kelamaan dia akan mengakibatkan buah tersebut menjadi busuk seperti contoh kita tunjukkan ke ini ini contoh untuk buah kena marismius tanamannya seperti ini nah inilah yang bisa mengakibat inilah hasil jamur yang bisa yang mengakibatkan buah ini menjadi busuk lama-kelamaan penyakit ini dia akan menular dia antara ke satu sama yang lain dari antara pokok ini kalau sini sini sudah busuk dia akan menyerang ke satunya lagi ya maka dari itu kita harus kita lakukan penanganan supaya dia tidak menyebar ke pokok-pokok yang lainnya proses pertumbuhannya marismius sangat cepat jadi kalau kita nggak tangani akan fatal akibatnya ya ada beberapa penanganannya ya tahap yang pertama kita lakukan sanitasi sanitasi itu adalah kita proses pembuangan lah untuk buah-buah yang sudah mengalami busuk setelah kita lakukan buang ke sanitasi ya buah-buah itu kita tidak boleh kita lakukan didiamkan diri dibuang sembarangan hasil busuk ini karena dia akan mengembangkan gejala yang lain atau menggunakan buah yang lain bisa busuk terus juga seperti itu jadi hasil dari santasi ini kita lakukan kita keluarkan dari kebun habis dari kebun ya setelah kita lakukan sanitasi kita lakukan penyemprotan yaitu namanya kuprosat ya jadi kita kita lakukan dengan kuprosat dengan tujuan ini sejenis fungisida atau sejenis untuk pengendalian jamur jadi tajuan tersebut bisa membunuh fungis jamur ini gitu tapi terlebih dahulu kita lakukan dengan penyemprotan dengan apa sanitasi kita ke apa ke pekerjaan sanitasi supaya kita bisa cek hasilnya ya kita lanjutkan untuk sanitasi kita tengok ke lapangan ini adalah proses sanitasi yang mana untuk tujuannya untuk membuang buah semua yang busuk sekaligus untuk pembuangan pelepah bagian bawah selamat menikmati setelah dari sanitasi kita lanjutkan ke penyemprotan suprosat kita lanjut ke lapangan kita lihat untuk penyemprotannya untuk pengendalian marismius kita lakukan penyemprotan kuprosat dengan dosis kita masukkan untuk 3 cc per liter air jadi kalau 3 cc per liter air 1 cap 12 liter kurang lebih 3 36 cc per cap itu takar ini tuh ke tempat yang satu liter aja kasih jangan pakai gelayu ini tim apa ini orang tim apa ini memang sama diambil tiga gitu 5 orang pak karena hujan 2 orang gak masih kau lebih palat lagi mereka mas mending ambilkan kayu ini Trish terima kasih terima kasih terima kasih Oh di selain ya karena jamurnya masuk di situ disemput dia selah-selahnya dan cuman di atas juga waktunya Sampai sampai kebawah sampai pangkal batang muter lo ya dikitnya padahal nggak sampai satu liter itu Sampai ke pangkal batang sel Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mungkin itu saja pemaparan dari kami mudah-mudahan bermanfaat salam planter Indonesia